Kembali di Ayah News yang memirsa sebagian negara kepulauan terbesar di Indonesia. Di dunia Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dari Sabang hingga Merauke dengan luas lautan 3,25 juta kilometer. Maka salah satu geberakan Presiden Jokowi dalam dunia kemaritiman yaitu ingin menciptakan Indonesia menjadi poros maritim dunia. Lalu apa saja kah yang sudah dilakukan untuk mendorong hal tersebut serta ancaman yang menghalanginya? Berikut informasinya untuk Anda. Indonesia secara geografis merupakan sebuah negara kepulauan dengan 2 per 3 luas lautan lebih besar daripada daratan. Hal ini bisa terlihat dengan adanya garis pantai di hampir setiap pulau di Indonesia yang mencapai kurang lebih 81.000 kilometer yang menjadikan Indonesia menempati urutan kedua setelah Kanada sebagai negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Kekuatan inilah yang merupakan potensi besar untuk memajukan perekonomian Indonesia. Kekayaan alam laut yang berlimpah tentu sangat menakjubkan. Namun dengan memiliki garis pantai terpanjang bisa juga sebagai pintu masuk oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang menginginkan Indonesia hancur. Pertahanan negara adalah kemampuan dalam menjamin kelangsungan hidup dan mempertahankan diri dari setiap ancaman yang datang dari luar dan dalam negeri. Maka TNIAL merupakan bagian dari organisasi kenegaraan yang memiliki tugas sangat penting dalam menegakkan kedalotan negara di laut dan menjaga keuntuhan wilayah NKRI dari segala ancaman dan gangguan. Maka TNIAL membutuhkan penguatan organisasi. Negara mempersiapkan dan memberikan anggaran melalui RAPBN 2019 sebesar 17 triliun. Presiden Jokowi Dodo pada tahun 2014 lalu sempat mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bekerja keras mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai negara maritim. Rencana Indonesia sebagai negara poros maritim dunia bisa dicapai dengan memanfaatkan sebaik-baiknya potensi perairan Nusantara yang berujung pada kesejahteraan rakyat. Kita harus bekerja dengan sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. Samudera, laut, selat, dan teluk adalah masa depan peradaban kita. Secara geografi Indonesia berada di antara dua benua dan Indonesia juga diapit oleh dua samudera. Tentu saja posisi ini sangat menguntungkan sehingga wilayah Indonesia menjadi incaran banyak oknum. Sebagai negara kepulauan terbesar, Indonesia dinilai perlu memiliki armada laut yang kuat. Untuk itu Indonesia perlu harus meningkatkan kemampuan armada angkatan lautnya menjadi Blue Water Navy. Salah satu yang sudah berjalan untuk menjadi poros maritim yaitu pembuatan tol laut serta pelabuhan-pelabuhan yang mempunyai dampak positif ke masyarakat yaitu untuk memangkas biaya logistik dari barat ke timur. Tol laut itu adalah sebenarnya secara sederhana kita bisa katakan sebagai membuat jaru logistik melalui laut dari wilayah barat Indonesia ke wilayah timur Indonesia. Persoalannya selama berpuluh tahun yang lalu adalah tidak pernah diperhatikan bagaimana logistik di wilayah timur bangsa Indonesia, negara kita ini bisa lebih efektif, efisien, dan murah. Dan itu dimulai oleh Pak Jokowi ya dengan melakukan, mendorong agar dibuat tol laut hingga semua barang-barang kemampuan logistik yang dikirim dari barat ke timur itu bisa sekarang rata-rata 15-20% lebih murah dibandingkan dulu. Dan kita akan terus sempurnakan hal itu hingga nanti disparasi harga, perbedaan harga antara timur dan barat bisa teratasi. Sedangkan ancaman yang paling besar tidak terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia yaitu datangnya dari dalam diri sendiri dengan ketidakpedulian pada laut, khususnya tentang kebersihan laut. Namun Indonesia lagi-lagi memiliki prestasi yaitu sebagai pelopor perang terhadap sampah plastik di dunia. Tentu saja Indonesia memiliki harapan besar pada Presiden mendatang untuk dapat menyempurnakan visi mengenai poros maritim dunia hingga tidak hanya memberi kesejahteraan untuk masyarakat di dalam negeri tetapi juga dihargai di luar negeri. Tim Liputan E-News melaporkan. Tim Liputan E-News melaporkan.